Hai semuanya assalamualaikum welcome back to my youtube channel ketemu lagi dengan saya Desi Ayu di resep masukan hongkong sehari-hari nah hari ini saya ingin berbagi resep cara tumis pare daging sapi yang anti pahit pertama-tama disini saya punya satu buah pare yang sudah saya buang bijinya udah dibela dua dan sudah dicuci bersih pastinya ya temen-temen setelah itu ini parinya kita iris seperti yang di video untuk ukuran tebal atau tipisnya disesuaikan aja ya temen-temen disini saya eh iris kira-kira setebal uang koin sambil nonton video saya yang baru menemukan channel saya dukung dengan cara like comment dan subscribe share ke media sosial anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat jangan lupa juga dinyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya nah ini sudah selesai kita kita iris-iris parinya temen-temen seperti biasa kita pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar setelah itu kita marinasi dengan garam tambahkan dua setengah sendok teh garam setelah itu kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata jadi cukup diaduk aja ya temen-temen seperti ini sampai dengan garamnya itu benar-benar tercampur merata ke pari setelah itu kita diamkan dulu selama dengan 15 menit atau sampai dengan parinya ini mengeluarkan air baru kita bilas nanti temen-temen ini kita sisihkan dulu nah disini saya punya 150 gram daging sapi yang sudah diiris saya belinya sudah diiris dan sudah dicuci ya temen-temen ini lalu tambahkan 1 sendok teh lada bubuk tambahkan kecap asin 1 sendok makan tepung maizena tambahkan 1 sendok teh minyak goreng atau minyak sayur tambahkan air setelah itu ini kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata kita marinasi setelah itu kita diamkan selama dengan 10 menit biar bumbunya itu lebih meresap nah kenapa kita marinasinya pakai tepung maizena atau pakai tepung jagung temen-temen bumbunya biar melempel ke daging sapi nah setelah itu disini saya punya kedelai hitam disini namanya tausi ya temen-temen jadi itu kacang kedelai yang sudah diasinin nah terus disini kita memarkan bawang putih setelah itu ini bawang putihnya kita cincang atau kita iris juga boleh disini akan saya cincang kasar seperti ini setelah kita cincang kasar ini bawang putihnya lalu kita sisihkan terlebih dahulu setelah itu ini temen-temen pare yang sudah kita marinasi dengan garam tadi kita tambahkan air kita bilas lalu kita peras nah ini cara tips parenya agar tidak pahit ya temen-temen dan masih tetap berasa parenya jadi aroma pare dan rasa khas parenya itu masih tetap ada dan pahitnya pare itu bisa hilang jadi cara tumis pare agar tidak pahit seperti ini temen-temen setelah kita bilas kita peras selalu ini airnya kita buang pastinya ya temen-temen dan nanti saat ditumis parenya itu tetap hijau jadi enggak berubah warna kalau dimarinasi dengan garam lanjut kita tumis bawang putih tadi temen-temen yang sudah kita cincang kasar setelah kita tumis sampai dengan harum dan berubah warna kita tambahkan parenya ya temen-temen nah disini parenya kita tumis terlebih dahulu sampai dengan layu kita tambahkan sedikit air temen-temen kita masak sampai dengan parenya setengah matang tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh gula putih lalu kita tumis hingga sampai semuanya tercampur merata nah kalau sudah seperti ini temen-temen ini parenya udah mulai setengah matang udah mulai layu lalu ini kita matikan api kompor parenya kita angkat terlebih dahulu kita sisikan sekarang kita lanjut lagi panaskan minyak tunggu sampai minyaknya panas setelah minyaknya panas kita tumis daging sapi yang sudah kita marinasi tadi temen-temen setelah kita tumis-tumis seperti ini kita tambahkan air kita aduk kita masak selama dengan satu menit sampai dengan mendidih setelah itu kita tambahkan pare yang sudah kita masak atau kita tumis setengah matang tadi lalu kita aduk kita tambahkan ke delai hitam atau ke delai apinya ya temen-temen yang sudah diatimin kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata nah ini kalau kalian mau ditambahkan cabai juga boleh temen-temen karena disini saya masaknya itu buat macikan jadi disini dia nggak suka pedas disini cabainya saya skip ya temen-temen tapi kalau kita mau masak yang rasanya mau lebih pedas silahkan ditambahkan cabai nah kalau sudah seperti ini lalu kita matikan api kompor kita angkat masukkan di piring saji dan ini sudah siap disajikan nah seperti inilah temen-temen hasilnya dan cara tips tumis pare anti pahit yang super enak warnanya pun tetap hijau cantik menarik terima kasih udah nonton video saya sampai dengan selesai semoga bermanfaat selamat mencoba saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi di next video dengan resep yang baru bye bye sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati Terima kasih.